Penggilingan daging di kawasan pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang ini tak lagi ramai seperti biasanya. Hanya beberapa pedagang yang menggilingkan daging untuk dibuat bakso, galantin, dan cilok. Kondisi sepinya penggilingan daging ini akibat harga telur dan daging ayam terus melambung. Pantauan di pasar harga telur mencapai 28 ribu rupiah per kilogram, sementara daging ayam 37 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau untuk campuran telurnya? Ya, karena satu telurnya, karena terikutnya satu telurnya. Untuk menyiasati mahalnya harga telur banyak pedagang yang tak menggunakan telur sebagai campuran adonan. Meski hasilnya kurang maksimal, selain itu mereka juga memperkecil ukuran bakso agar tak merugi. Harga telur dan daging ayam masih terus membumbung tinggi usai lebaran Idul Fitri. Padahal selama lebaran beberapa waktu lalu, harga telur berkisar 23 ribu rupiah per kilogram, sementara daging ayam 35 ribu rupiah per kilogramnya. Tim Lipatan Diamond TV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.